Intro Seperti inilah antrean panjang kendaraan yang hendak menuju kawasan wisata puncak Bogor, Jawa Barat. Ribuan kendaraan ini telah memenuhi jalur sejak Kamis pagi. Mulai dari pintu keluar tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Diperkirakan kemacetan kendaraan ini telah mencapai 4 km. Antrean kendaraan ini terjadi lantaran salantas Polres Bogor tengah memberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju kawasan wisata puncak. Tidak hanya itu, sistem ganjil genap juga diterapkan di kawasan ini selama libur panjang Waisan. Baik itu ganjil genap, kontraflow, dan rekayasa one way itu sendiri akan kami laksanakan mulai hari ini sampai dengan hari minggu. Namun khusus untuk penerapan ganjil genap sendiri kami sudah laksanakan semenjak kemarin hari Rabu dari sore hari. Bagi masyarakat yang akan ke kawasan puncak diharapkan memperhatikan waktu penerapan sistem satu arah. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi simpul-simpul kemacetan seperti di Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Pasar Cesarua, Simpang Taman Safari, dan juga Masjid Attaawun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV Terima kasih telah menonton!